Nangdutan Nangdutan Hai guys, welcome to my channel Oke guys, jadi seperti biasa Aku penyimpi aku mencoba kabarnya Mudah-mudahan bisa selamat mencari Rizinya dan berkrisisnya Amin Jadi hari ini aku pengen Rizion video dari part kedua The Family 5 ya guys, jadi Buat kalian yang kepo seperti apa keseruannya Yang kelanjutannya dari Apa namanya, episode pertamanya Ini, pokoknya kita Rizion bareng-bareng Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out Oke, ini lanjutannya ya guys Salting ya Sampai sempat deket, sempat deket Sampai kenapa dia ngomong di media Lu kan langsung ketawa Udah, 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 skip, skip Ini, ini suka Ayu Ting Ting udah Nah, itu putihnya foto dari Ayu Ting Ting tuh Lu mah di kamar Lu lu pandangin tiap hari, tiap detik, tiap everywhere Tuh ya netizennya, lu lihat ya Waktu si Boy William ulang tahun Ayu Ting Ting bawa hadiah ya Kado bingkai segede gabang Gampangnya dia, sampai sekarang Gak bergerak Sampai gue yang dari Aiding aja Gak dipotong-potong tuh Sampai jamuran Yang gue anjing, rumah Itu gue bolu anjing dari Aiding Gak dipotong-potong Aku ngilem malah Saking cintanya tuh dia Aduh, ngakak Ini ya ketawanya luar ya guys Asik, siapa ini Hi, aku Marga RTV Mantan calon ketua Boy William Uh, mamanya Siapa tuh namanya guys Mantan tunangannya Mungkin di luar sana masih bingung Kenapa keluarga aku sama keluarga Boy Kita masih sama-sama Bagi keluarga aku sih Itu normal Oke Aduh, enak nih kayaknya nih Ini mau yang manas Iya, jadi ya Masih In a while, gue sama Mami Vivi Gak pergi berduaan begini So, I thought I'll take around On a mother and son date Kalian juga mau cerita ke Mami Vivi Kalau Mami ini mau Facelift nanti di Korea Dan The perfect person to talk to about Kecantikan-kecantikan Is Mami Vivi Karena dia ngerti banyak So, I hope she'll recommend me To the right doctors Mau pesannya Itu parfum Scarlett Iya Udah lama Enak banget Iklan lagi nih Wah, ada parfumnya juga ya Asik Akhirnya Anda Ibu Hermes Kalau bisa murah Kenapa kita mesti bayar mahal Bayar banget Ya kan Wanginya juga wangi mahal ya Yang penting enak dipakai Nyaman ya Yang penting enak dipakai Minjam luang Hubungan gua sama mantan Calon mertua gua ini Bagus banget It's always been love Cuman memang di luar sana We've been hearing a lot of weird and Nasty as gossip gitu But our relationship Me and the mom We're very cool Aku pernah diginiin orang Kau kayak Tanto-tanto itu gak salah Ngapain sih masih sama boy Kalau aku Aku block katanya Ada yang ngomong gitu Di block aja Ngapain gini Dia kagak tau Kita di belakang cengeng Orang tuh ya Di luar sana Kadang-kadang Suka berpikir Kalau hubungannya bisa Itu pasti hubungannya Gak bagus Pecah Tapi buktinya Orang mah seneng ya Salut ya sama mereka ya Jadi liat kita bahagia Dia gak suka Makanya si Karen tuh Pas lagi sama kamu Oh ya Karen ya Gak berani Taruh di story Takut dikatain orang Orang gak tau Aslinya kayak apa Orang selalu mikir Aduh si Karen apa sih Masih cari perhatian Sama boy Cari perhatian Tuduk poin aja kali Ada Ada Nantai Kenapa Mau cariin jodoh Mungkin mata orang Keluarga kita Sedikit aneh sih Seserah aja Orang memikir apa Emang gue pikirin Bener banget Setuju nih Just what I am going to Korea Mau apa ya Jadi Mambi katanya mau Face lift Jadi kita mau nyari Klinik-klinik yang bagus di Korea Kan harus konsultasi apa gitu Di Jakarta Kita hanya mau tau ya Ada boy VIP Karena temen aku Sorry ya Jadi mukanya tuh Rada miring Benernya disitu Bagus VIP apa skin center Banyak beberapa temen-temen aku Disitu Ada Nanti aku kasih Oke Nanti aku kasih Kalau mau plastik sejari Itu yang paling bagus Di VIP skin center Hasilnya bagus Icon lagi nih Di Indonesia Ada cabangnya Tapi hanya untuk Konsultasi Treatment Gitu Operasinya harus di Korea Karena di Indonesia Hospital Hospital Di sana Tapi di Indonesia Gak boleh operasi Dokter luar Terus Kamu Korea Sama siapa aja Sama Uma Mami Kayu Sinta Luna Ikut Mario Biasalah Keluarga Sama Siapa tuh Ada Agak-agak Gimana gitu ya Oke Jadi Hari ini Aku dan Mami Mau gak Kesepa bareng-bareng Kebetulan Ada kesepa Depan rumah kita Dan itu bagus banget Kalian mau ngomong Sama Mami Kalau Boy Sama Ayu Mau ke Korea Oma juga pengen Ikut kesepa Tapi karena Uma lagi masak dulu Jadi yaudah Nanti Uma nyusul So Jauh sekali Mami Asik Ini Kenapa sih Gak tau Sauda apa nih Gak tau banget Ini Ngomong Bijit-bijit Gak sih Gak tau Sampai Segera dikasih Air lagi Sumpah Itu tempat Spanya bagus banget Namanya Akuang Akuaspa Gue pertama kali Diajak ajak Bijit kayak gini Dikasih Teng Sorry guys Peace people only Bijit-bijit Bijit-bijit Nama Amat Amat Bangin Juga Oh Gak tau Tenggak Gak tau Bijit-bijit Tenggak 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 Sama Sama Lama kayak Bijit-bijit Asli Pokoknya Mami Kalo sama aku Gak usah takut Karena belum ada Bagian setupun Yang ada di luar tubuh Aku yang belum Kooperasi Karena aku yang Terhati Kooperasi Dari segala Subuh Asli Aduh, seru juga ini ya. Nah, ini sauna ya. Spa. Ini kayaknya iklan lagi nih ya. Ini lociannya pakai apa, mbak? Boleh nggak kalau kita request pakai locian sendiri? Kalau setiap gue mau disempat dimanapun, gue selalu bilang sama mbaknya, mbak, ingat aku punya sendiri, aku pakai scarlet. Kenapa? Ini bodi locian scarlet-nya ini, kalau dibijit-bijit itu artinya terapinya wangi banget. Dan juga kandungan manfaatnya bagus banget untuk mencerahkan, menghaluskan, dan pastinya kulit itu semakin glowing, Majarita. Oke, ini episode pertama banyak iklannya ya. Nah, Oma datang. Nah, Oma datang. Buruknya, gak maaf, ngurut mengamanglah soalnya kakinya parisens kalau diulur sakit. Sebenarnya ada sesuatu yang Oma mau tanya kalau cinta, tapi belum sempat nanya. Oma bingung, tempoh hari kan si Boy mau ke Korea mengajak Ayu Kinti. Apa hubungannya si Boy itu sama Ayu Kinti? kan berita-berita kan udah mulai eh tau-tau si boy mau ngajak ke korea pergi berluar oma jadi bingung makanya mau nanya si ibu cinta kamu kan teman bayi yang sayu udah gak tanyain emang bener-bener kan sih dia pacaran sebenarnya bermakna si boy ke korea kabar oma mana aku tau kan kemarin oma juga udah tau boy bilang ke oma kalau mereka cuma temenan doang ya meskipun itu bohong nasik sebetulnya ya oma ya aku tuh udah bilang emang si boy jawabannya ya temen-temen aku bilang sama ayu lama-lama aku juga gak tau mas pasti kalau siap kadang-kadang buka movie buka dia pari si jokongnya man mau ngecajian-cajian aku ngecajian-cajian aku ngecajian-cajian aku ngecajian-cajian aku ngecajian siap lari di jokong cagia tuh sayang ya iya oma juga bingung kok bisa si tingga korea ajak kamu ngajak si ayu aku saudara tetangga pada nanya temen-temen hubungan si boy sama si ayu ting-ting gimana sih wang makasih nanya si lu cinta supaya tau aja gitu kalau orang nanya kan jadi bisa ngejawab sekarang kalau orang nanya gak dijawab lah gak tau nanti tiurin sama kamu ya ayu emang gak bolehnya kenapa oma kalau ayu apa sih apa si ayu gak boleh itu belum juga resmi kecuali udah resmi tuh belum gak boleh emang dia gak punya keluarga punya orang tua ya sama orang tuanya gak dilarang lah bukan oma aja gak larang si boy atau dia juga dilarang kalau sama papa mamanya gak boleh sembarangan enak aja deketin tuh boy si oma ya lu tuh ya meskipun sama ayu gak boleh deket-deketan gak boleh pegang-pegangan nih contohin abang oh gue gak berani tuh pegang-pegangan kising-kisingan gak berani makanya ingetin nasihat dari oma kecuali iya aduh masih dipotong omatau cuma msulting apa msulting doang omatau oh oh ramburan bulan aku siap aku selalu ramburan bulan tuh ini namanya apa harus ada tipe omatau cekat mas cekat mas cekat mas cekat mas cekat mas cekat mas dia lagi mana ya coba ya halo boy yo gimana dimana gue lagi ini lagi pijit sama oma sama mama itu lagi gimana oh gue lagi mau pergi dinner sama siapa Diner nih guys Serasi ya Oke Surprise Chaggy Chaggy lah, itu tuh mau ya? Tiga nenek Pulang tahun kamu kemarin Kamu belum aku kasih date Sorry banget Kamu tau kamu komplain mulu Makanya, this is for you Okay, are you happy? Biasanya aku gimana? Ya enggak, biasanya biasa aja Wow Oh oh, William Not bad Tadi dia telepon aku Katanya dia tuh ngajak makan Biasanya dia kalo ngajak aku makan tuh Kayak dia pecelele pinggir jalan gitu Tapi kali ini Wow Di resto ya William William Kok kamu tumben sih? Baik banget Udah tumben-tumbenan Bangku kita ditarikin Netkinnya ditaruh di paha kita Ditatakin gitu Pokoknya diperlakukan kayak seorang putri Wow William, what you doing? Yeah Happy birthday Wow, William Happy birthday Sorry aku telat ngasih dinernya Dan sampai sekarang kadoenya juga belum Tapi nyusul ya Kadoenya nanti di Korea, okay? Ayo, super Okay? Okay? Hehehe Hadil modus Hello guys, Witor Sama-sama Ini apa ini? Gua terakhir kali kencan kayak gini ya, guys Damn Udah lama banget sumpah Ini jujur ya gua kayak kaku-kaku dikit di daerah ini kamu ngajak aku kayak gini, kalau di depan konten doang nanti hati nanti hati nanti, coba kamu udah nanti aku punya deh aku punya ketong dangdutan Caggy kamu tau gak? kamu inget sesuatu gak? apa tuh? kita, kita, jaman dulu tembak apa dong film ya dim sama martabak film apa tuh? aku cuma mau ngetik kamu inget kok ya inget loh jamkali kita beli wong koko puding kita tuh kayak ada bercandaan we always put the wong koko puding cup here terus kita kayak main cilut bagi halo i don't know why we did that tapi pretty cute oke 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 apa itu mangga ya tadi ya pulang ini pulang ini banyak banget kamu tuh orang suka marah emang semuanya pada nanya ya sampe media kan juga bilang katanya kamu ngejauh aku dibilang ya dan guna-gunain kamu doang waduh kamu keberapa gitu pasti ada pro kontra ya lagian maksudnya kenapa gitu ya emang harus dipublikasi terus makanya ya kan gak pernah aku pun gak pernah peduli juga kamu tuh yang suka peduli omongan orang aku mau bukan aku cuma jadinya enak sama kamu karena orang-orang pada momen-momen ke kita ah si boy ini si ayu si boy cuma sama ayu tuh lebih konten terus nanti kamu malah merasa kayak om iya juga ya gak turus juga ya gitu tapi kan maksudnya kita ngobrol terus tiap hari ya kan kamu terus jadi sebenernya kalau orang-orang kayak kita nih suka serba salah ya kadang kalau kita komunikasi terus setiap hari dan kita expose orang tuh jadi berharapnya tuh lebih dan suka buat cerita-cerita sendiri ketika kita gak expose mereka tuh mikirnya tuh kayak kita tuh udah renggang karena kan gak kayak gitu juga dan gak semuanya itu harus mereka tau dan gak semuanya juga harus kita expose jadi kayak gak punya privacy kalau di expose terus ya obrolannya lagi seru suasananya juga asik banget ayu look beautiful tapi mumpung kita lagi berduaan ada satu hal yang gue pengen cerita ke dia tentang orangnya jadi kayak ya my mom dia kan mau operasi plastik jadi kemungkinan nanti dia mau ikut bareng sama gak apa-apa dong sama gitu seru kamu gak apa-apa gak apa-apa gak ada masalah seru kita kalau bisa liburan bareng-bareng sama keluarga iyalah bener ajak pampian sama 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 kemungkinan mami 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 siapa aduh tegang nih ya mantan calon aku oh my god ngomong-ngomong ngomong-ngomong ya malah teks pesenin tiket aduh berasa nonton drag korea ini guys gimana nih kelanjutannya oke oke gue lah buka gue gak pernah nerima kiriman lagu kemarin tiba-tiba dia beli tiket ke korea buat kita berdua ini episode next episode ya oh gak sabar nanti nonton episode keduanya ya guys oke seru banget guys wow oke guys jadi itu untuk kali ini seru banget ya guys gak sabar nanti episode keduanya kayaknya lebih seru lagi ya guys jadi buat kalian yang udah nonton sampai selesai pokoknya thank you banget mohon maaf kalau misalnya jangan riset soal kata dan video yang disini kekurangan pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel youtube aku dengan cara subscribe dan share juga dan jangan lupa untuk follow instagram aku dan juga tiktok guys mohon subscribe to watching see you next video bye bye